Intro Akhirnya ADV 160 punya lawan yang sepadan di Indonesia Tapi dia datang bukan dari rivalnya yang berwarna biru itu Melainkan dia datang langsung dari Italia Walaupun KTPnya Vietnam ya Ini dia Aprilia SRGT200 Oke pertama-tama kenapa gue bisa bilang ini adalah lawan yang sepadan dengan ADV 160 Pertama gue bakal bahas soal tema desainnya Yang tentunya sesuai sama ADV 160 juga Dia adalah sebuah skutik adventure Yang punya ground clearance tinggi Dan ban pemakaiannya dual purpose Dan ciri khas desain Aprilia yang masih dipertahankan disini Ini kalau kalian inget ya RS660, RSV4 Sekarang kan lampunya khas Aprilia Jadi bahasa desainnya satu Walaupun ini metik Sementara yang lainnya super baik Itu yang dipertahankan Terus juga dia lampunya udah full LED semua Dari depan sampai belakang Dan Ini nih yang mau gue highlight juga Lampu sennya dudukannya itu lentur Jadi kalau misalkan amit-amit jatuh Atau misalkan kejadian yang tidak ada gue ya Itu dia gak langsung patah Sama Kursinya juga udah Warnanya dua nih Jadi dual tone gini Apa Menguatkan kesan agresifnya Sama udah ada air duct Disini yang beneran air duct ya Jadi dia bolong Kita bisa lihat Weh Bolong tuh Terus Ini footstep atau footpacknya Dia terintegrasi Bagus dengan desain motornya Jadi dia Kalau misalkan kita lipat Tersamarkan dengan baik Sama desain motornya Bagus nih sentuhan yang baik Dan yang terakhir Ini nih yang buat gue seneng juga Pegangan belakangnya Yang dikasih sentuhan Kayak terpisah gitu Padahal ini Satu kesatuan Dan tentunya Keagresifan dari desain CSR GT200 Terpancar juga lewat Pilihan warna Yang masuk ke Indonesia Ada warna solid Dan juga ada warna Livri khusus Aprilia Nah tentunya Tema skutik Adventure ini juga didukung Oleh kaki-kaki Yang punya shock depan Itu jarak traveler 122 mm Cukup panjang Terus juga Penggunaan ban yang terlihat Seperti dual purpose ya Ini adalah Michelin Anaki Dengan profil 110x80 Dan lingkar R14 Terus juga dia Depan belakang udah Disbrake Tapi yang depan aja Yang punya Sensor ABS Nah tapi Nah tapi kalau melihat Di bagian roda belakangnya Ini pasti langsung Dikomenin sama Netizen nih Wah shock Udah dual shock Tapi gak ada tabungnya Sama sekali Eits Tapi jangan salah Ini udah Preload adjustable Dengan 5 step Jadi walaupun Dia gak ada tabungnya Tapi dia bisa Diatur preloadnya Terus juga Di belakang Masih pake Ban Michelin Anaki Tentunya Dengan profil 130x70 Tapi Lingkarnya Itu beda Dia R13 Sementara yang di depan tadi R14 Jadi depan belakang Beda Terus juga dia Spotboardnya ini Pake hugger Belakangnya ini Sama Wah Ini mengesankan Motor skutik adventure Banget Keren Untuk mesinnya sendiri Tentu kalian familiar Dengan emblem Iget ini Yes Karena Aprilia sendiri Memang sudah menjadi Bagian dari Piagio Group Tapi Kalau kalian pikir Ini adalah sebuah mesin Vespa Kalian salah Kenapa? Karena ini adalah Mesin dengan kubikasi baru Yaitu 174 cc Dengan output tenaga Sebesar 17,4 Horsepower Dan torsi 16,5 Nm Mesinnya juga overbore Jadi Torsi dan power tersebut Bisa didapatkan Di RPM tinggi Ya Terus di SR GT200 ini Ada kompartemen penyimpanan Dimana aja Pertama kita lihat Di bagian depan ya Disini ada Kayak kompartemen penyimpanan Dan kompartemen ini Ternyata bisa Muat HP Dengan ukuran maksimal 6,4 inci Selebihnya Bakal mentok Tapi yang bagus adalah Colokannya udah USB Terus Disini ada Nah Ngisi bensinnya di tengah Jadi tangkinya ini Sebesar 9 liter Terus Kita berlanjut lagi Ke Bagian Bagasinya Nah Wah Ini Lumayan gede sih ya Tapi gimana Kalau kita isi Coba dengan Helm yang gue bawa Kita coba ya Ini gue udah bawa helm Ukurannya L 59 sampai 60 cm Coba ya Kita Masukin Helm Apakah muat Gak ada tekanan sama sekali Di helmnya Langsung Plek Muat Terus Kita coba Kalau pakai tas Kameramen nih Ini Kang Hidu yang ngerekam ya Kang Kalau misalkan ini muat Bagus buat jadi cam bike Mudah-mudahan muat Ih muat lo Bener Wah Kang Jadi cam bike Udah fix Bisa Nah sekarang kita langsung Naikin aja motor ini ya Apakah dengan tinggi gue Yang cuma 167 cm Enak apa enggak Dan ternyata Enak loh Walaupun ya Tinggi joknya itu 799 mm ya Tapi buat postur badan gue Walaupun jinjit Tapi masih nyaman Kenapa? Karena Kursinya ini Joknya Dia mengurucut ke depan Jadi Agak lega nih Area kakinya Jadi bisa Ya nampak lah Dua kaki Walaupun jinjit Tapi kalau kalian Pengen tau Gimana feel duduk Dari si SRGT200 ini Sama Kayak Si Yamaha Lexi Yamaha Lexi kan Tinggi joknya 785 mm Dan ini persis sama Tapi bedanya Yaitu Kalau Lexi kan joknya Agak ngelebar ke depan ya Tapi kalau ini Rucut Jadi lebih nyaman ini jujur Terus juga ya Karena motor ini Jenis maksi juga Jadi dia bisa Senderan Kayak gini Jadi ada dua posisi kaki Mau yang nyaman bisa Mau yang sporty bisa Enak Buat postur tinggi gue Yang cuma 160 cm Nah sementara Untuk posisi stangnya Dia cukup ya Karena dia Enggak terlalu tinggi Sama enggak terlalu rendah Jadi Bikin Untuk pengendaraan jauh itu Enggak terlalu capek Dan dia tipe stanga naked Keren nih Nyambung sama desainnya Terus juga buat dimainin Enak Keringan Dan dia stanga lebar ya Jadi nyaman Untuk digunakan Terus juga Untuk dipindah-pindahin Mengingat motor ini Berat basahnya ya Kalau sama bensin itu 148 kg Ini masih bisa Bermanuver Dengan baik Di kemacetan Kalau misalkan Enggak nyalain mesin Nah kenapa Tadi gue bilang Kalau mesinnya Mati Karena Di instrumen panel ini Ada Tombol idling start stop Tapi dia unik ya Kalau misalkan Motor-motor Jepang itu Di sebelah kanan Ini di kiri Tombol idling start stopnya Nah Disini Selain itu Ada juga Dimmer Di atas sini Ini udah kayak moge nih Dimmernya Disini Terus ada mode Tombol mode Send Dan Klakson Sayangnya dia Enggak ada parking brake ya Jadi kalau misalkan Ditanjakan atau diturunan Kita lagi berhenti Agak menyusahkan Tapi dengan berat 148 kg Sepertinya ya Kuat-kuat aja lah Buat gue aja kuat Masa kalian enggak Oke lanjut Ke bagian kanan Instruen panel ini Ada Nah ini nih Dia bisa terkoneksi Dengan aplikasi Via Piagio Mia Atau Aprilia MIA Mia Terus ini ada Engine Cut off Wih Kayak moge beneran Dan starternya Ada di bawah Sini Ini kualitas togglenya Bener-bener enak ya Taktile Taktile button banget Kualitasnya bener-bener Bagus nih Disini Nggak berasa chip Nah sekarang kita nyalain motornya Kita lihat Panel instrumen ada Apa aja sih Karena kan tadi terkoneksi sama Smartphone ya Bisa terkoneksi Lewat aplikasi Nah kalau udah kita nyalain Disini keliatan Ada Susu cuaca Terus ini ada Indikator Konsumsi ban bakar Nah ini kita bisa set Disini nih Ada tombol mode sama set Tapi kita juga bisa set Di stang juga Yang tombol mode tadi Jadi bisa sambil riding nih Nggak ganggu fokus lah istilahnya Bagusnya disitu Terus ada range Konsumsi ban bakar Dan voltase aki Lalu di bawahnya Ada indikator bensin Ini udah reserve Terus ini indikator Engine nih Kalau misalkan udah bisa Tuh Nah indikator engine Ada takometer RPM Penunjuk RPM Ada speedometer Lalu ada jam Odometer Sama suhu mesin Sisanya yang di atas sini Itu check engine Check engine ABS Idling start stop Sama sen Dan dimer Tuh Sebelum kita riding Gue juga mau highlight Disini adalah windshieldnya Walaupun dia fix Tapi dia cukup tinggi Untuk menghalangi dada Dari paparan angin Jadi ya It's okay aja sih Walaupun nggak adjustable ya Tapi langkah lebih baik Kalau bisa dia adjust Kenapa? Karena postur badan orang Indonesia kan Bermacam-macam ya Eits Tapi sebelum riding Kalian pasti penasaran sama Suara SRGT200 ini Kita dengerin suaranya yuk Kalian familiar dengan suara tersebut? Ya karena ini masih dalam motor Biagio Group ya Tapi Ini memang menjadi suara Aprilia paling kalem yang pernah gue denger Yaudah kalau gitu kita riding aja Tapi gue pakai helm dulu Oke Respon mesinnya Oh Di putaran bawah dia agak ngeden Tapi emang Di putaran atasnya Tenaga maksimal Baru kerasa Terus soal Manoeuvrability nya Nah ini kita mesti pinter-pinter Lean in dan counter Badan biar Ngeimbangin Berat motor yang 148 kg Oke Terbantu sama dimensi motornya juga ya Manoeuvrability nya Dia kecil Jadi Bisa ngelewatin kemacetan dengan mudah Seharusnya Oke Nah sekarang kita tes Pengeremannya Oh Dia rem belakang Pakem Dan gak terlalu dalam Remnya Tentunya rem depan juga udah safety ya Udah ABS Dan kita coba di track Yang Memang licin Habis hujan Jadi aman-aman aja Oke Nah soal suspensinya Ini kita coba ngelewatin speed bump Gue hajar nih ya Kenceng 20 km per jam Wah Loncat dikit Tapi dia itungannya masih empuk Aman Dan Klaim pabrikan Di website sendirinya Itu 9 liter bisa menempuh jarak 350 km Ia Nah Kita udah riding tipis-tipis ya Tapi Karena Area yang cukup kecil Jadi kita gak bisa ngesimpulin Soal Performa mesinnya secara maksimal Tapi yang bisa kita simpulkan adalah Aprilia SRGT200 ini cocok Untuk kalian yang mencari Nuansa skutik adventure baru Jadi Dengan branding Aprilia Dan tentunya Ciri khas motor-motor Italia Dan mesin Italia ya Walaupun KTPnya Vietnam Tapi SRGT200 ini bisa jadi pilihan Kalian Kalau ingin mempunyai metik Yang Compact Namun bisa dibawa ke Mana aja Utility Tapi Walaupun begitu kan Gue udah nyebutin Spesifikasi Tema desain Dia bener-bener head-to-head Dengan ADV160 Nah Gimana soal harganya Ini pasti kalian penasaran banget ya Kita cantumin Di bawah Oke Gimana harganya Ya kan Nah Dengan harga tersebut Tim menang-mending Milih yang mana nih Apakah Aprilia SRGT200 Dengan Ciri khas motor Italia Atau Honda ADV160 Dengan ciri khas motor Jepang Oke Kita ramaikan kolom komentar ya Tim menang-mending Oke Sekian dari Autorad Max Jika kalian belum subscribe Subscribe Tekan loncengnya Untuk mengetahui video selanjutnya Dari Autorad Max Gue baga saya Trio Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya